hai oke Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke hari ini aku mau melanjutkan materi kisih-kisih dari test tahap pertama SPN yaitu tentang proyeksi vektor ortogonal persamaan lingkaran matriks segitiga dan lain-lainnya dan trigonometri atau eh transformasi geometri nah hari ini akan aku jelasin enggak tahu sampai mana nanti mau berapa part lagi kita lihat aja nanti Oke stay tune bye-bye kalau kalian yang nggak bisa nonton YouTube nonton ininya kalian bisa nonton YouTube nya nanti ya tapi aku enggak lagi sekarang Oke bye-bye see you Oke jadi proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B adalah bayangan tegak lurus dari vektor A pada vektor B ada dua macam ya ada dua macam proyeksi vektor otogonal yaitu proyeksi vektor rumusnya C panah sama dengan A kali B perpanjang B kuadrat kali B lalu proyeksi skalar skalar itu proyeksi skalar otogonal A pada vektor B hasilnya adalah panjang modulus dari vektor bayangannya yaitu C dengan C panjang C sama dengan A kali B perpanjang B nah contoh soalnya ini yaitu A sama dengan 10i min 6c plus 3k B sama dengan 4i plus 8c plus 6k carilah proyeksi vektor A pada vektor B dan proyeksi skalar A pada vektor B mari kita kerjakan Oke aku pindah dulu Mari kita kerjakan diketahui A sama dengan 10i ditambah eh di min 6c plus 3k yang B yang B 4i plus 8c plus 9k nah proyeksi vektor proyeksi vektor kumusnya 4 tadi ayo C sama dengan A kali B perpanjang A kali panjang B kali B kan A4 40 min 48 plus 18 per panjang A akar B datang ada 100 ditambah 36 ditambah 9 16 ditambah berarti dikali B486 berarti 40 dan 48 di satu ini guys berarti 448-8 ke-17 berarti 8 kelas per akar 145 dikali angkat eh adang B kuadrat ya guys jadi bukan gitu caranya atau hapusnya kakak rumah oh ini dia rumusnya gak gini rumusnya rumusnya itu A kali B dan panjang B dikali B jadi ini dikuadratin otomatis kakaknya hilangkan ini 486 16 tambah 64 tambah 36 kan 100 116 eh udah gak di akar ya ini 10 terus jadinya 5 bagi 2 58 berarti sama dengan 58 5 per 58 kali 4i plus 8c plus 6k gitu jadi gitu rumusnya nah gitu ya guys terus sekarang kita masuk ke proyeksi skalar gimana sih rumusnya proyeksi skalar proyeksi skalar itu C sama dengan A kali B per panjang B nah ini kayak tadi berarti nah kali B nya berapa 40 di min 48 di plus 18 per akar 4 kuadrat plus 8 kuadrat plus 6 kuadrat berarti min 10 per akar 16 ditambah 64 ditambah 36 berarti min 10 berarti 10 per akar 116 berarti 10 per akar 29 berarti 5 per akar 29 berarti 5 per akar 29 itu guys oke bisa lanjut lanjut udah soal contoh soal faktor tipe basic A sama dengan 2 3 4 min 1 dan C sama dengan A min 2 B mulai makan nilai dari C gampang ya ini ini kan tinggal berarti C nah susah guys berarti C B sama dengan A 2 3 terus min 2 kali ini berarti 8 sama min 2 berarti min 6 6 plus 5 plus 5 berarti panjang C akar 36 plus 25 berarti sama dengan akar makar makar 6 1 yeay ketemu gitu ya caranya terus ini jika A sama dengan min I min J plus 3 K dan B sama dengan 2 I terus min 8 J plus 16 K maka panjang proyeksi vektor ini nih panjang proyeksi vektor A pada B adalah ini panjang B sama dengan A kali B per panjang B terus A tadi kan min 1 min 1 3 ya kan min 1 min 1 3 kalau B 2 min 8 plus 16 terus per akar B B nya ini kan berarti akar 2 k 2 kuadrat plus min 8 kuadrat plus 16 kuadrat berarti min 2 min 2 8 8 per akar 4 plus 64 plus 256 berarti min 5 4 lalu gede ini ya biar jelas berarti ini ini nah 5 4 per 18 sama dengan 3 terus jika O adalah titik asal ordinati B 5 maka proyeksi ortogonal proyeksi ortogonal sehingga rumusnya P sama dengan O B kali O X per O X kuadrat per panjang O X kuadrat kali O X ini O B sama dengan number 6 misalkan O X 1 0 panjangnya O X berarti kan 1 kan plus O B proyeksi O B pada sumber X kuadrat B adalah 5 6 1 0 ini 1 0 O X nya 1 kuadrat berarti 5 plus 0 plus 1 1 0 ya bener plus 5 kali 1 0 5 0 berarti sebagainya 5I udah kan secara analis hasil proyeksi vektor biru ke sumber X adalah vektor merah terus ini A sama dengan 5 B sama dengan 6 A pas B sama dengan 8 maka A kali B A kali B kalau ini kan ini ya A plus B kuadrat kan ini ya terus penyelesaiannya ini nah A plus B dikuadratin sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat kan terus 8 kuadrat sama dengan ini kan arti 8 kuadrat hanya 5 2AB plus 6 kuadrat menampat menampat min 25 plus 2AB plus 36 terus 3 sama dengan 2AB AB sama dengan 3 per 2 jawabannya D yaitu 1,5 jika U sama dengan ini V sama dengan ini terus U U U kali V 5,5 maka U plus V U plus V U nya kan ini berarti berarti panjang U nya 2 kuadrat plus min 1 kuadrat plus 2 kuadrat akar 9 kemudian 3 keterangan perkalian skala 2 faktor yang sama hasilnya adalah perkalian panjang 2 faktor tersebut berarti U kuadrat sama dengan U kali U berarti U panjang U adalah akar kali akar U plus V kuadrat berarti U plus V U plus V sama dengan U plus V kuadrat U plus V kuadrat sama dengan U kuadrat min 2 plus 2 U kali V plus V kuadrat jawabannya ini U, V U nya 3 U nya 4 berarti 9 plus 11 plus 16 sama dengan 36 U plus V sama dengan 6 kan kuadrat kan berarti kan ini di akar berarti kan ini di akar berarti 6 terus MA plus NB maka M secara maksudnya kayak gini A ini B ini C ini M A N B min 6 8 sama dengan M kali min 2 3 plus N kali 5 min 1 min 6 sama dengan 2M plus 5N 8 sama dengan 3M min N kali 1 kali 5 ini di eliminasi ya min 6 sama dengan 2M plus 5N 40 sama dengan 15M min 5N dengan 5 dengan 5 dengan 9 dia dapat 3 4 sama dengan 17M atau M sama dengan 2 terus P kali Ki panjangnya per P kali Ki min 2 sama dengan 0 maka Teta 60 kenapa yuk dibahas 0 sama dengan 2 kan terus P kali Ki sama dengan 2P P kali Ki sebenarnya panjang P kali panjang Ki setengah setengah nah panjang P kali Ki itu adalah P Ki cos alpha sehingga P Ki cos alpha cos alpha berarti setengah setengah sama dengan cos cos berapa yang setengah berarti cos 60 terus A XI YJ 3K berkali B 18I menit 6J menit 9K A sejajar B maka A sejajar kalau sejajar itu ya K kali A sama dengan B ya kan B itu K kali X Y 3 B itu apa enggak A sih oh iya KA tuh KA sama dengan B betul jadi sama akar penyebutnya bla 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 terus A 6 2 3 berarti panjang A akar 6 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat berarti akar 36 plus 4 plus 9 yaitu akar 49 9 7 yeay nah alhamdulillah itulah pembahasan lengkap mengenai vektor matematika semoga bermanfaat para pembaca setiap guru pendidikan oke terima kasih teman-teman semua yang sudah membahas bersama saya yaitu Mbak Ria nanti kita bahas lagi part 2 nya mengenai matriks nanti matriks spoiler dikit ya matriks itu sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom serta ditempatkan di dalam tanda kurung nah tanda kurungnya ini bisa berupa kurung biasa kurung bulet atau kurung siku ya suatu matriks diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya gitu nah oke kita ketemu lagi di minggu depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bye-bye bye 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 aku bye 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 oke terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak tentang pembelajaran hari ini ini maaf kalau ada salah-salah kata maaf kalau ada salah-salah jawaban dan lain-lainnya Oke bila itu Fikul Hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye yeay kita bahas matriks di hari ke besok hari kedua bye don't forget to like comment share and subscribe ya bye bye